Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serang tani, saat ini saya sedang berada di lahan tomat di ketinggian sekitar 1200 mdpl dan hari ini cuatanya cukup mendung dan dingin juga dan mungkin video kali ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat serang tani yang lahannya berada di dataran tinggi barangkali minat untuk membudidayakan tanaman tomat kali ini kami akan merekomendasikan salah satu varietas yang cocok banget untuk ditanam di daerah dataran tinggi dan dari tesimoni petaninya pun juga sangat puas dengan varietas ini dan mungkin dari judulnya sudah tau ya apa varietasnya yaitu Tomari 88 dari MMT Seed nah hari ini kita akan mereview bagaimana pertumbuhan tanamannya, bagaimana produktivitasnya dan tentunya kita akan tanya langsung ke petaninya seperti apa sih keunggulan dari tomat Tomari 88 ini jadi untuk kita lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir Oke sahabat serang tani, saat ini saya sudah bersama dengan petani pembeding lahan yang menanam tomat ini sebelumnya kita bisa kenalan dulu nge pak, silahkan bapak bisa menemperkenalkan diri terlebih dahulu saya nama panut, suwarto panut pak panut nge, saking budi nge pak citran citran jeraka selo jeraka selo boyolali nge ini nge nanam tomat nge apa nge pak nge ini nge tomari, ini nge betul asal sampel nge tomari nge tapi pun sudah biasa nge nanam tomat nge pak? nge pun biasa biasa, terus saat jaringnya nge pak nge kan nge nanam tomari nge pak nge menurutnya bapak nge tomari nge dibanding dengan jenis lain nge pun? ya termasuk nge 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 sepindahan nge termasuk nge sayi kalau tinggalin nge jenis ini nge kerep, nge sepindah nge pun berbuah tapi umurnya banyak nge pindah nge dibanding tanduran lainnya ini umurnya berapa pak? ini umurnya 80 atau 85 80, tapi sudah banyak yang merah ya pak terus kalau, jadi bapak bilangnya bagus, nah bagusnya itu karena uahnya atau tanamannya gitu pak? namanya ya kuat, semprotnya dibanding ya, ini lah bibitnya itu satu lah bibitnya tanam kakak saya itu yang di sebelah itu lah, ambil sebelah itu nah dulunya kurang, kakak saya kurang semprot di semprot di semprot di sama tuh sehingg bibit ini tuh gak hitam, tapi ada pecah-pecahnya jadi jauhnya agak kuat, buahnya itu bulat-bulat, sepertinya agak tebal kulitnya oke oke, jadinya apa, tanamannya itu lebih kuat terhadap penyakit gitu pak? pecah daun tuh lebih kuat terus kalau dibanding yang lain, tidak ada yang keriting gitu pak? kalau ada, tapi ya cuma satu bedennya, tiga itu lumrah, biasanya tuh banyak jadi emang kalau biasanya disini nanam tomat itu kena keriting gitu pak? iya, jadi disini emang yang dicari itu yang pasti udah tahan keriting dulu gitu ya pak? iya, iya, iya kemudian berbicara mengenai tomat ini ya pak? karena bapak juga sudah terbiasa ya menanam tomat dan sejauh ini, kalau dibanding penanaman yang sebelumnya setelah menanam tomat tomari ini, gimana pak? dibanding dengan yang sebelumnya gitu? iya, hampir sama pak, tapi kalau dulu lah saya ya sering nanam larisa itu tapi ya akhir-akhir ini kok biasa enggak seperti dulu kalau dulu ya, sepertinya buahnya ya bulat-bulat seperti ini tapi kok akhir-akhir ini kok buahnya enggak agak lonjong gitu beda gitu ya pak, kualitasnya ya kemudian ini tanam dua per lubang tanam ya pak? iya, iya, saya baru kali ini dan tanam kan kok ya meskipun saya tanam satu lubang duangan tanaman saya ingin bagannya juga kok ya buahnya bisa, lumayan agak besar kan kan jadi, jauh itu saya tanamnya kemarau masih kurang air kalau mungkin nanti kalau penghujan mesti lebih baik lebih bagus gitu ya pak? ini agak kurang airnya kekeringan kan itu kalau ada hujan itu baru kemarin jadi, dari tanam nggak kena hujan tapi baru kali ini tanam dua per lubang gini? baru-baru ini baru kali ini dan ternyata hasilnya tetap bagus gitu ya pak? iya, jadi daun ini pun juga ditanam pas kemarin kemarau belum hujan dan hujannya baru kemarin dan ternyata pertumbuhannya masih bagus gitu kalau boleh tahu ini lahan baru apa lahan bekas nih pak? baru tapi ya saya tanamnya tumpang sari ini ini yang kan itu dulunya apa nih? sawi sampai kasnya pun nggak payu oke jadi ini ya nutrisnya jadi makan sama sawi sawi dulu ya pak? jadi dulu ini tuh bagian bawah ada sawi ada sawi ada timun yang alhamdulillah timunnya itu pas menangi payu oke alhamdulillah jadinya ini memang dibuat tumpang sari ya pak? kalau sekarang ini tanam CMK CMK nggak pak? sama tomat kalau dulunya sawi sama timun jadinya kemungkinan nutrisinya juga sudah habis diserap yang sebelumnya gitu pak? nah kemudian untuk biasanya ini dasarannya pake apa pak? ya pupuk kandang sama ayam ini betulan aja pak oke kemudian untuk perawatannya pripun nih pak? dan melukocori pripun melukocori HNO ini loh tapi ya nggak banyak kalau ini ini dan saya ada promosi gitu loh buat obat ya usah more itu loh ya saya buat tanamnya ya kalau kocornya ya bisa bagus jadi sih pacornya sejauh ini pake KNO nggak pak? KNO putih atau merah? merah HNO HNO itu kan hijaunya HNO yang hijau HNO yang murah-murah itu loh ngak ceng nambah sepertinya betul apa ini pak? berarti saya nggak mau obatnya oke opatnya butuh binaseb oh enggak terus tambah pupuk buahnya nutrisi buahnya ngak ceng HNO itu kan ada yang merah biar dibuat buah itu sejauh ini saya tidak pake opat apa-apa oh enggak HNO sama pokoknya binaseb dan sama biosamory ini nggak ada lainnya oh enggak enggak terus berapa hari sekali nih pak semprote? semprote saya itu yang kalau masih dulu barang seminggu sekali tapi kalau musim kemarin dapat setengah bulan barang nggak saya semprot oh udah ini saya tambah burpek ini jarak tanamnya mungkin 50 50 deh kemudian ini dua tanaman perlubangnya dan memang pertumbuhannya masih maksimal ya pak ini kemudian mungkin untuk sekedar testimonian ya pak biar sampai senang tani juga tahu keunggulan dari tomat tomari ini menurut bapak apa aja nih? keunggulannya ya pertama buahnya bulat-bulat tebal buntar ini harus pasti bobotnya ya bobot berbobot dan merahnya itu bisa merahnya merata dan bagus merah kuningnya merahnya baik itu karena ada yang merahnya itu nggak sempurna merahnya jadi semua kuning ini tapi kalau tomari baik dan canjangan ini nggak terlalu tinggi jadi ini jadi pendek pun sudah berbuah oh dekat-dekat jadi ini orang terlalu tinggi tanaman agak kuat ruas batangnya ini kok pendek-pendek ya terus kenapa? dan nggak besar terlalu besar batangnya kalau musim penghujan kan pasti kuat oh terus ketahanan terhadap penyakit keriting ketahanan terhadap penyakit agak kuat itu satu beding cuma ada tiga tapi masih masih mau nggak meretak biasanya kalau ada yang keriting itu meretak tapi itu ada tiga meretak juga jadi keriting ada tapi cuma tiga tiga tanaman terus buahnya juga tetap mulus tidak meretak karena biasanya kalau kena keriting itu meretak terus hasil buahnya menurut Bapak berapa kata buat ini? termasuk ke atas tapi saya baru kali ini beruntungan saya tanam itu saya bungal itu hanya lima janjang tapi ini ada yang sepuluh ada yang jadi Alhamdulillah sudah baik tapi kalau nanti saya tanam dah lagi kalau pasti lebih bagus dari dari ini loh ini kan sudah bagus tapi saya coba-coba jadi jadi tanam satu lubang saya ada dua tanaman dan saya bungkulnya agak tinggi untuk coba-coba karena biasanya cuma disisakan lima biasanya lima jadi yang cabang itu yang satu tiga yang satu dua biasanya tapi ini saya coba-coba tapi bagaimana tetap maksimal jadi kesimpulannya adalah menurut bapak tadi tomat tomari ini memang produktifitasnya banyak bagus kemudian dari segi buahnya juga bentuknya bulat kemudian berbobot dan merahnya merata merahnya merata dan biasanya kalau bulat seperti ini biasanya dia lebih tebal dan lebih tahan lama di penyimpanan juga nanti kemudian menai petanan tanamannya juga bagus lebih tahan riting tahan bercak daun juga jadi menurut bapak ini recommended tempat petani lain kalau misal ditanam di daerah dataran tinggi disarankan disarankan sudah bagus tapi di tempat takangnya sudah katanya bagus dari tanaman yang ada perbandingannya tapi lebih bagus ini jadi di sini tomatnya juga ditanam dua perlubang tanam dan hasilnya juga tetap maksimal kemudian pembentukan buahnya juga bisa lebih banyak karena biasanya cuma disisakan lima lima cobol terus dimaksimalkan ternyata tetap maksimal mungkin ngetengahkan ini sekedar testimoni untuk sahabat-sahabat yang tani semua mungkin yang masih bingung mau tanam tomat apa terutama di daerah dataran tinggi ini daerahnya sekitar 1200 mdpl dan beginilah hasilnya dia tahan keriting kemudian tahan bercak daun juga apalagi kalau menjelang musim penghujan biasanya banyak yang kena bercak daun nah itu juga menimbulkan kerugian yang cukup besar juga bagi para petani tomat jadi kalau tanam tomari ini insyaallah nanti bisa lebih tahan terhadap percak daun tentunya dan produktivitasnya juga sangat memuaskan tadi Bapak juga sudah menyampaikan sendiri bagaimana testimoninya setelah menanam tomari ini untuk yang pertama kalinya karena biasanya juga beliau sudah terbiasa menanam tomat tapi baru kali ini menanam tomat dua perlubang tanam tetap maksimal hasilnya seperti ini ya Pak terima kasih ya Pak Panut atas testimoninya semoga bermanfaat selamat untuk sahabat senang tani semua dan untuk sahabat senang tani yang mau beli tomat tomari silahkan linknya ada di deskripsi di bawah judulnya nanti bisa di klik untuk pembelian tomat tomari ini terima kasih ya Pak yang lain jangan lupa like komen dan subscribe biar gak ketinggalan video kami selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini yang berkembang sampai jumpa di video-video kami selanjutnya tetap semangat juga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih